Pemirsa Anda menyaksikan News Update Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Paul Del Trojaya menangkap 1.377 demonstran yang terlibat perusahaan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja. 47 orang diantaranya reaktif COVID-19. 47 orang demonstran yang dinyatakan reaktif COVID-19 langsung dibawa ke Pademangan untuk dilakukan swab test dan melakukan isolasi mandiri. Hal ini dilakukan aparat kepolisian untuk mencegah adanya klaster demo. Selain itu, dari 1.377 orang, 564 orang diantaranya ditahan di Polda Metro Jaya. Polisi sebelumnya telah mengimbau agar masyarakat tidak melakukan unjuk rasa demi mencegah penularan COVID-19. Dari 1.377 yang kita amankan, baik itu di Polda Metro Jaya dan juga Polis Jajaran, ternyata dengan kita dilakukan protokol kesehatan, kita repit, seluruhnya kita repit tes. Karena sudah saya sampaikan dari kemarin, bahwa jangan dijadikan klaster baru, jangan dijadikan klaster demo ini jadi klaster ini. Dengan situasi Jakarta sekarang sebagian tinggi penyebaran COVID-19. Ada 47 yang reaktif. 47 ini reaktif yang langsung kita isolasi mandiri di, isolasi di Pandemangan. Kita gabungkan dengan yang kemarin. Untuk kita lakukan protokol kesehatan sesuai dengan aturan, harus di-swept. Dan kita tunggu nanti 3-4 hari ke depan nanti, bagaimana? Apakah tidak nanti 34 ini akan jadi klaster penyebaran COVID-19? Bagaimana mereka kalau gabung? Itu yang kami amankan. Belum lagi yang banyak sekali.